Halo Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Saantonyo Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas Anda Karena percakapan ini yang akan saya naikkan dalam konten Youtube Bagaimana Mbak E? Kenapa Mas Kongono? Aku gak ngerti lah teleponnya konten Youtube Makanya saya ngomong Saya ngomong Samain gak pernah nonton konten saya berarti Enggak Tapi cuma hari ini, kemarin, eh tadi Enggak, Samain ngeliat saya Youtuber gak? Yang penting itu Iya, iya youtuber Makanya gak usah kaget kalau Samain ngeliat saya konten Kan selalu saya di bagian depan Mengucapkan kata-kata itu Disclaimer Kalau misalnya Samain gak mau Ya gak apa-apa, kan kita gak ada masalah Gitu Kenapa emangnya? Yang penting kan Samain gak nyebutin nama Orang Kita kan cuma butuh ceritanya Enggak butuh manusianya Kenapa? Tapi Enggak ngerti mas Maksudnya Nek jenangan lo Langsung Aku ngeruak nih Sepisan sih Youtube Samain Kalau saya Saya rekam Nanti setelah saya rekam Baru saya naikkan Karena kan Begitu saya rekam Nanti kadang-kadang ada yang keperucut Ngebutin nama kan Bahaya Tapi ya Samain mau cerita apa enggak Soalnya Orang maunya Tanya Tapi Dibagi ceritanya buat orang lain Gak boleh Pelit kan repot Tapi cerita aku Bu Juni tuh kan judi lo mas Gak ada masalah Kan Suara Kalau ada orang bilang Loh kamu yang cerita ya Siapa cerita Gak ada Bilang aja gitu Kan gak kelihatan muka Samain mukanya gak ada Nomornya juga gak terlihat Yang kelihatan kan muka saya Sama kamar saya yang semeraut Iya Maksudnya kadang yang boleh solusi Tapi bingung gitu Ya silahkan Kalau Samain gak mau Solusinya Ada orang lain yang mau dengerin Tanpa di konten Ya silahkan Kalau sama saya ceritanya Saya kontenin gitu loh Karena Kalau saya prinsipnya begini ya mbak Saya suka berbagi dengan orang banyak Jadi pengalaman-pengalaman orang Saya naikkan Jadi Kalau Samain lihat komen-komennya Jarang ada komen yang jelek Yang gak bagus Rata-rata komennya bagus Artinya kalau komennya bagus Berarti Saya mengangkat sebuah cerita Dimana cerita itu bernilai buat mereka Karena komennya bagus Dan mereka juga sering nonton Karena Saya Meng-create subscriber saya itu Untuk bisa belajar Dari pengalamannya orang Tanpa harus kita ngalami sendiri Nah tinggal Tinggal Samain mau gak berbagi Kalau Samain pelit Gak mau ya gak masalah Kalau Samain masih berpikir Dimana bahwa Ah nanti Bahaya ah nanti gini Berarti Samain berpikir buat diri Samain sendiri Dan Samain mungkin gak siap dengan cerita Kalau Samain Mau cerita Kepada orang lain yang mau dengerin Silahkan Tapi Saya rasa di dunia ini Orang kalau diceritain keluhan ya Lama-lama juga bosan Tapi kalau saya Gak pernah ada bosannya Selama Saya kontenkan Dan mereka oke Kalau gak oke Gak apa-apa Tinggal dimatiin aja Samain gak apa-apa Saya no problem Ya bu cuman Sekurang ini Saya gak tau gitu loh Gak di kontenin Ya setiap anak yang telpon ke saya Saya kontenin Tak kira Jadi dengannya kok pengacara Kalau Samain mau telpon sama pengacara Saya punya pengacara Kalau Samain mau konsultasi sendiri sama dia Cuman Namanya pengacara Itu pasti profesional Kerjaannya dia itu ya Dengerin kasus Dan Biasanya kalau biaya konsultasi Jadi kayak gitu Kalau Samain Jurhati karugusti Allah Itu free Samain sholat Tinggal berdoa Itu free Kalau Samain sama temennya Sampean Ya aku gak ngerti Temennya Samain kok Ngeber nanti 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 Kok doa ya Gak ada masalah kok Saya bukan pengacara mbak Temen saya pengacara Saya juga punya pengacara dua Makanya kan Kalau kita jadi youtuber Gak punya pengacara Begitu kena kasus kan bahaya Gak ada yang belain Gak apa-apa Samain berdua Samain ngobrol Mungkin ceritanya sih Para isu nonton cerita Nih tentang kan Gak persiapan Mungkin aku misalkan ngikutin Jenenan Suwi gitu Ya berarti Berarti silahkan ikuti saya dulu Baru nanti berpikir Kalau gak mau berpikir Ya gak apa-apa Matiin aja dulu Teleponnya Matiin aja dulu Nanti Samain liatin Semuanya Konten saya Isinya apa-apa Silahkan Gak apa-apa Mas Mereka ini Aku hari ini tadi Aku lihat sampean Gitu loh Terus aku dulu Senor nomor neli Situ Jadi aku Mengikuti Jodeng hari kupinya Gitu Jadi kan Koyo Ya udah Aku tak lihat dulu Siap Laksanakan Oke Oke Terima kasih Bye-bye Bye-bye Oke teman-teman Semuanya Gak banyak orang Yang sekali lagi Ingin terbuka Ceritanya Yang gak apa-apa Itu kan keputusan Jadi orang siap Nelfon saya Ya Kamera saya Pasti akan nyala Jadi Buat siapapun Yang ada di luar sana Yang mau nelfon Sekali lagi Kuatkan hati Dan Pikiran Dan mental kalian Kalau gak ingin Kalian bercerita Dengan saya Itu gak ada masalah Jadi Gak ada Gak ada persoalan Kalau ada teman di luar Yang mau dengerin Samen Monggo Ada organisasi Di luar sana Juga Monggo Ada KJRI Yang juga bisa Ditelepon Monggo Ada lepon Yang bisa ditelepon Juga boleh Gak ada persoalan Jadi kalau Ngobrolnya Sama Konten Kreator Atau youtuber Ya Pasti akan Masuk di dalam Konten Jadi Sekali lagi Ya itu Hak Ya itu Kebebasan Masing-masing Mau Ataupun tidak Sekali lagi Kita gak akan Pernah memaksa Tapi Selalu saya akan Sampaikan di depan Adalah disclaimer Bahwa Semua percakapan Itu Pastinya Kan Akan Saya kontenin Karena Sekali lagi Yang kami butuhkan Sebenarnya bukan Figur manusianya Yang kita butuhkan Adalah ceritanya Pengalamannya Karena ceritanya Dan pengalamannya Itu kan Tidak Semua orang Mengalami Dan Alangkah jauh Lebih bijaknya Ketika kita itu Bisa belajar Dari masalah-masalahnya Orang Jadi Kembali lagi Orang selalu Berbicara Ketika kita Baru punya masalah Barulah Kita berpikir Padahal Sebenarnya Kalau kita Banyak cerita Dari pengalaman Teman-teman Yang diceritakan Disini Setidaknya Yang lain Itu kan Bisa mengambil Nilai positif Dan manfaatnya Itulah harapan kami Para youtuber Jadi Tidak apa-apa Bagi teman-teman Yang Enggan Untuk dinaikkan Persoalan Dan permasalahannya Tidak Menjadi Problem Jadi Seperti itu ya Ceritanya Buat teman-teman Sekali lagi Pikirkan Baik-baik Sebelum Kalian Menelpon saya Atau Menelpon Youtuber Pastinya Kameranya akan Selalu ready Stay tune My YouTube channel And see you next video Bye-bye